Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh padahal setelah kali ini saya akan menjelaskan tentang alat jabbar kuliah Oke ini saya hampir dari korena itu munculnya setelah teman-teman Oke aljabar kuliah ini adalah suatu perhitungan untuk dasar logika yang pada dasarnya terdiri dari dua nilai dari true dan false yang digunakan untuk merancang-merancang jahit Oke aljabar tiba-tiba di teman bulian lebih selanjutnya terdiri dari itu dan false true 1 dan false 0 biasanya dilengarkan untuk bahaya cerita biasanya pada ramian elektronika definisi asal giliran misalkan terdapat dua operator giliran plus dan titik Hai sebuah water annals kumpulan yang digunakan pada operator plus titik dan annals Oke disini plus plus itu dimasuk dengan n dan titik itu dimasuk dengan or dan annals di not biasanya seperti itu ksep dan annals di sebut alfabar kuliah yang digunakan untuk menggunakan alfabet dan nilai berikutnya krusur identitas komunitatif distributif komplement Untuk mempunyai sebuah aljabar bolehan harus diperhatikan alaman-alaman mimpunan B Kaedah operasi untuk operator binar dan operator aner memenuhi kaedah dan kebunuhan Oke, aljabar bolehan Aljabar bolehan dua nilai operator binar plus dan titik operator aner kaedah operator binar dan operator aner Oke, yang pertama tabel pertama hitung A B A titik B or jika salah satu N jika salah satunya itu bernilai 0 maka setidak 0 kalau 1 1 maka nilainya 1 kebalikan kalau yang plus itu or salah satu memenuhi maka penilai 1 benar true kalau 0 0 maka 0 kalau 0 1 1 karena salah satu terpenuhi maka hasilnya benar kalau yang aner atau not 0 1 1 0 kebalikan seperti itu cek apakah memenuhi kaedah bolehan kucur berlaku identitas jika berlaku karena ada di tabel dapat kita lihat bahwa 0 plus 1 sama dengan 1 plus 0 sama dengan 1 1 or 1 sama dengan 0 komutatif jelas berlaku dengan melihat terstabil obat terbinar distributif 0 n dalam kurung b or string sama dengan dalam kurung a n b or a n c dapat ditunjukkan benar dari tabel obat terbinar di atas dengan melombok tabel kebenaran oke tabelnya seperti di bawah ini oke next hukum titik dapat ditunjukkan dengan melombok tabel kebenaran dengan cara yang sama seperti contoh si kompilmen jika berlaku dengan arti tiga memerhatikan bahwa karena kelima kaedah aljabah di pembina maka terbit bahwa b sama dengan nol satu bersama dengan operator pilihan dan operator kompilmen merupakan aljabers bulian sekarang ekspresi bulian misalkan b plus titik aljabers sebuah bulian suatu ekspresi bulian b n b or setiap elemen di kelima b setiap ubah jika e1 dan e2 ekspresi bulian maka e1 or e2 e1 atau e2 contoh 0 1 a b a b a n b evaluasi ekspresi bulian contoh a not n dan b or c jika a sama dengan 0 b sama dengan 1 dan c sama dengan 0 maka evaluasi ekspresi seperti di kamar di bawah ini dua F sebetulnya dikatakan ekipalen dilambangkan dengan sama dengan sikap keduanya nilai yang sama untuk jadinya pemberian nilai-nilai n peubah selanjutnya seperti di bawah ini contoh bahwa a n a load b sama d a plus b a or b kita selesaikan dengan tabel di bawah ini a b c maksudkan nilai yang sama setelah di dalam perjadian tanda tanda titik dapat dihilangkan dari tanda titik pemberian kita akan tanda 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 seperti di bawah ini a dan 2 b plus c sama dengan a b plus ac yang kedua A plus D A plus D A plus D A A0 bukan A0 print trinsip dualitas kesamaan I dan I di dalam aljabar bolehan yang dimelibatkan operator OR, N dan komponen, maka jika pernyataan S diperoleh dengan cara mengganti n dengan OR OR dengan N, 0 dengan 1 dan memiliki local komponen tetap ada tetap ada maka kesamaan S juga dengan S yang kedua dari S Hukum-hukum ada pertolongan atau hukum identitas komplement in polisi S hidup poten dominasi penyerapan kompleksanis hasil asiatif institutif hukum demurkan yang 0 bagi kata tidak tukukan penyerapan ini ketika A A B B maka dapat cicikan sebagai berikut kita mengganti merapan dan asetatif disuruh-uruh dan komponen terakhir maka as adalah dua dari i oke cukup sekian dulu ketemuan kali ini nanti disampingkulisasi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh